Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam pengapa Kami akan menunjukkan dan menerangkan beberapa jenis ikatan dan simpulan Saya, Nurta Pika, ingin menunjukkan cara membuat simpul manuk Fungsi simpul manuk ini ialah untuk memulakan dan menamatkan ikatan Sediakan bambu atau kayu dan tali Kemudian, dilitkan tali di bambu sehingga membentuk huruf X Ambil bagian pendek tali dan masukkan di antara huruf X Dan karet Selama saya Naga Nagypa, saya akan menunjukkan cari cara mengikat silang gunting Penggunaan silang gunting adalah untuk menyambungkan kedua-dua kayu Ataupun bulu di dalam aktiviti membuat gajian Kita akan memulakan ikatan dengan simpul manuk Lepas itu, dilitkan ke kayu lagi sebelah Masukkan tadi ke dalam kayu Akhir sekali, matikan ikatan dengan simpul manuk Nama saya Sitar Bersorana, saya akan membuat ikatan serayang Ikatan serayang digunakan untuk menyikat bulu atau kayu pada binaan dinding atau lantai Oke, pertama kita akan mulakan dengan simpul manuk Lalu kita akan ambil yang begini Untuk bawa dia ke bawah Lalu ke atas, ke bawah lagi Dan ke atas, ke bawah lagi Terpanyak, kita kari Lalu kita lulit salini di bagian lulitan tadi Lalu kita akhiri lulitan dengan simpul manuk Simpul manuk Dan itulah, siap Saya Nurul Kaisun Aikin Hari ini saya akan menunjukkan Cara untuk membuat binaan tong Binaan tong digunakan untuk binaan tong atau kotak Sementara binaan dinding Pertama, sediakan tong, pipi, dan sediakan sebuah sebuah sebuahnya Sediakan tong biasa sebuah sebuah Dan pastikan binaannya berada di tengah-tengah kembali banyaknya Sementara, kemudian Buat sebuah sebuah Buat binaan dan hukum Buat ruangan Sepulah di tengah kembali Dan masukkan ke dalam Dan ulang semula Cara untuk sebuah Kemudian Kembalikan di kataan sebuah dengan hukum Yang saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat ikatan dingin bulut lucut Blut lucut ini digunakan untuk mengikat bot atau haiwan Yang juga digunakan untuk turun dari atas pokok dengan menggunakan tanda Terima kasih telah menonton.